Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Aidil Agisna Pada hari ini aku akan sharing video Cara menanam biji gambas Ataupun petola Ataupun oyong ya Kalau orang di kampung ko namanya oyong ya guys Disini ada media Sekam mentah ya Dan campur tanah ya Aku menggunakan media Tanah dan sekam mentah Ataupun merang ya guys Ini dia Di depan aku Dan ini di dalamnya Sudah aku semai ya guys Biji petola ini dia Hitam ya Nih Satu polybag Aku isi Ada tiga Ataupun empat biji Petola ya guys Ini yang sudah Aku keringkan ya guys Ini bijinya Dan ini dia Yang sudah tumbuh ya guys Ini dia Dan talinya aku menggunakan Tali plastik ya guys Ini ya Untuk Apa Untuk rambatan ini Rambatan Pohonnya nantinya ya guys Ini Ini yang murah Dan simple ya guys Hanya menggunakan Polybag ya Karena sudah musim Kemaruh ya guys Ini dia Tanahnya retak-retak ya guys Jadi aku tanam Menggunakan media Sekam ini Sekam mentah Dan juga tanah Ini dia Terima kasih aku menggunakan tali rafiah ini ya guys tali plastik ya untuk rambatannya ini jaraknya dekat cuma setengah meter ya ataupun 60 cm dan juga 50 cm ya guys ini bukan di luar ataupun kebun ya guys ini di dalam rumah plastik ya guys tempatnya jadi enggak kena hujan ataupun enggak kena lain sebagainya seperti binatang-binatang ya ini ada yang aku coba satu polybag satu ya guys ada juga yang satu polybag ada dua pohon bermacam-macam ya guys ini aku mengguna ada yang satu polybag satu pohon satu pohon ya guys ada juga yang yang tiga ini ada yang tiga dan juga ada juga yang empat pohon ini aku ada tiga ya aku mau testing yang tiga nanti gimana satu ini satu rambatan tiga pohon aku mau tahu mau tahu hasilnya nanti gimana itu apa keluar buahnya sayur petola jangan lupa like komen dan subscribe ya ya guys dan juga share jika video ini bermanfaat jangan lupa ikuti terus channelnya Aidilagisna tentang bunga ataupun tanaman hias dan juga sayur dan lain sebagainya ya guys karena channel Aidilagisna channel di kampung ya guys tentang bercocok tanam ataupun tanaman hias terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh